Atas beredarnya video kekerasan KKB tersebut, polisi menyangkal bahwa para korban merupakan intel polisi. Polisi menyebutkan para korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai pengemudi ojek. Kita menginformasikan terkait dengan beredarnya rilis yang dikirim atau sukar luaskan oleh Semi Sambu yang mengaku sebagai jubil Komnas TPN-OPMPB terkait dengan video kekerasan yang terjadi di Papua. Video tersebut adalah di mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Desember yang lalu di Kabupaten Gunungan Bintang. Kekerasan ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat atau tukang ojek. Di mana 6 tukang ojek ini berada di bangkalan, tiba-tiba datang sekelompok yang membuat alat perang dan senjata langsung mengejar melakukan kekerasan terhadap para korban. 6 di antaranya, 3 selamat dan 3 meninggal dunia. Ketiga korban sudah dievakuasi oleh rekan-rekan TNI Polri termasuk bersama dengan Satgas Dami Karten dari TKP ke Oksibil, kemudian dari Oksibil diterbangkan ke Jayapura, dilanjutkan ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Jadi, kalau raku-raku tentang latar belakang ketiga korban yang dituduhkan oleh SEPI Sambung, itu adalah intel dari TNI Polri, silakan suruhkan. Rekan-rekan wartawan bisa ngecek ke aparat bisa setempat kan ada datanya. Semua kami ada datanya, bisa dicek ke sana apakah yang bersambutan betul-betul warga masyarakat sipil atau dia sebagai anggota TNI Polri. Tapi yang pasti, data yang kami miliki adalah dia adalah warga sipil yang meninggalkan kampung halamannya berapa bulan yang lalu ke Tanah Papua untuk merubah nasib. Karena sebagai tekan Oksik,